Halo teman-teman ini hari ke-14 saya di karantina artinya besok pagi saya sudah dirilis oleh bidang karantina disini jadi kita sudah dapat surat ini dapat surat ini nah ini nih yang penting nih yang penting nih udah dapat surat ini jadi sudah bisa keluar besok hari ini sih mostly kegiatan saya ya saya beres-beres barang saya harus cek satu-satu lagi mana yang harus dimasukkan ke koper gitu oke teman-teman atau nanti mungkin kita lagi lihat dari hotelnya datang atau dari kepolisian dan kesehatan gitu datang untuk ngecek lalu besok pagi mungkin jam 7 udah harus cabut dari hotel ini nih situasi kota Sydney di luar pagi ini ya teman-teman setelah beres-beres sedikit saya harus nyetrika baju untuk yang kedua kalinya karena beberapa waktu yang lalu saya sempat apa nyuci jadi ya saya harus siapin alat-alat yang diperlukan oke teman-teman selamat siang ini jam 13.28 di Sydney di Jakarta jam 10.28 ya jam 10.28 artinya kita beda tiga jam dan siang ini saya ditemani oleh manusia ini hehehe towels hehehe satu hari lagi ya Iya, satu ring lagi. Jangan shoot muka saya lama-lama. Lu baru bangun ya. Gue sengaja. Iya, biasa. Orang sibuk nih. Asik. Sudah, Kak. Oke, di mana, di mana. Saya... Channelnya di mana? Jevin GSPL. Proud member of H2K. H2K, ya? Gue ngomongin nama dulu. Cuma kita yang tahu kewagi gue arti H2K. Oke, teman-teman saya lanjut ngobrol dengan Jevin dulu. Siang ini saya ngobrol dengan dua teologi yang besar. Para teolog besar, ada satu di Jakarta dan satu di Kalimantan sambil ngopi ya. Pembicaraannya berat ini memang tidak sanggup. Saya tidak sanggup mendengarkan unet-unetnya. Halo teman-teman, saya barusan ketemu dengan nursing dan kepolisian Australia dan kemudian saya sudah dapat ini untuk rilis besok. Jadi saya keluar karantina besok pagi jam 7 dan juga sudah mendapatkan surat ini, surat rilis. So, hopefully semuanya berjalan dengan baik tanpa ada deteksi COVID. Jadi, happy deh kita besok ketemu dengan istri. Ini dia, lagi calling. Oke, nanti itu nanti sore baru nanti kita close for 14 days karantina. Ya, di akhir-akhir masa karantina saya, teman-teman, saya masih ngobrol dengan teman-teman dari Korem GKY Puri. Ini sama penina Korem GKY Puri. Ini mereka ini. Ini mereka ini. Hari terakhir, hari terakhir. Ya, hari terakhir. Ini hari terakhir. Teman-teman, mau dadah nggak? Ini hari terakhir gue ini. Lu lihat senyum dia, bahagia banget, tau nggak? Besok ketemu soalnya. Ya, kalau ini mau ajakin anak-anak yang lain subscribe dong. Sudah, kalau udah. Pakai suatu tangan gue, gue subscribe. Lu nggak bang? Stand. Ini video lu yang muncul nih. Aduh. Oke, DG. Teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini. Ya. Oke. Bu ketua. Jangan lupa like. Gue menyelesaikan utang loh ini. Utang nama kalian. Beres. Tidak ada yang minta tiap hari. Tiap hari loh, tau. Tidak sekali. Cuma lu yang niat sekali. Nggak dong, kan. Tiap hari sebenarnya. Itu apa sih? Kalau lu, gue mau ngomong dong. Oke, lu mau ngomong apa? Mama, aku masuk YouTube. untuk kalian di Australia tolong subscribe like, comment ke channel ini supaya dia bisa mendapatkan duit dari YouTube terima kasih oke teman-teman ini mungkin bagian video saya yang terakhir di karantina hari ke-14 karena besok pagi saya sudah harus keluar jam 7 dan mungkin ada satu hal yang belum pernah saya ceritain ke teman-teman di sini sebenarnya kalau di sini tuh saya tidak pernah ambil minum lagi karena cukup ambil minum dari sini aja tapi ada filternya pakai ini jadi ada tempat khusus gasin saya ada dari rumah dan lebih minum nanti saya baru tuang ke tempat ini ke tempat buat mau minum saya jadi cuma diginiin aja lalu pakai filter ini lalu kemudian ya udah tinggal dituang gitu di sini tinggal dituang gitu di sini ya kayak dituang aja nah jadi itu salah satu cara minum di sini jadi saya nggak ya di awal sih dikasih minum beberapa botol lalu kemudian saya minum ini setelah habis tapi harus pakai filter supaya nggak bau jadi itu teman-teman ya terus nanti jam 8 saya juga ikut kebaktian doa masih kayak doa bersama gitu dengan beberapa amat Tuhan yang ada di sini jam 8 malam di sini jadi itu itu aja hari ini teman-teman dan terima kasih untuk supportnya selama 14 hari jangan lupa subscribe channel ini teman-teman karena supaya bisa mendapatkan update video dari channel 5 Minutes Enlightenment dan kemudian juga bisa share kepada orang-orang yang sedang atau akan karantina supaya mereka punya gambaran umum seperti apa sih kalau karantina itu kita ngapain aja kegiatan apa yang kita bisa lakukan di dalam karantina jadi terima kasih teman-teman untuk support dari teman-teman selama 14 hari terima kasih banyak God bless you